Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Whatsapp daripada kawan sekalian ya Nah di sini ada superhero di Malaysia dan semuanya vaksin Ya saya penasaran sekali ada superhero apa aja jadi langsung saja guys kita play videonya let's go Hai Oke Oh ada Hulk Captain America Spider-Man turunnya apa ya guys ya Oh apa lagi Ultraman Batman Wow ini saya kira cuma di Malaysia ya saya melihat tadi juga Sharesing juga di internet di YouTube ya istilahnya orang vaksin di Indonesia yang pakai kostum kayak gini tuh belum saya dapetin gitu loh guys dan ini Wow keren banget sih ini membuat suasana kayak ya apa ya gembira aja weh banyak banget jadi pertunjukan gratis gitu kan percuma gitu Oke huleknya lucu banget Oke ada-ada aja ini guys cosplay ya namanya ya saya kurang paham Wih Spider-Man tuh Wih Spider-Man eh jalan ngomong contoh ini 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 perempuan guys kalau saya lihat kita tengok ya oke ramai ush mengerikan sekali ini saya kalau kayak gini kurang-kurang paham juga Oh yang kenal-kenal aja nih eh sec 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 ini apa ya Captain America oke ini apa sih ya Allah monster monster ini Wow keren banget sih ini pertunjukan percuma guys jadi ya keren sih Huh Wow oke mantap sih keren banget jadi apa ya Nah kan jadi tempat kayak orang foto-foto gitu menyenangkan sekali gitu guys ini bikin orang semangat untuk vaksin ini bener jadi ketika kamu vaksin eh kemarin aku vaksin terus ada itu loh pertunjukan kayak pertunjukan gitu istilahnya ada cosplay kayak gini jadi apa ya membuat kita itu kayak Wow gitu keren sih Oke kayaknya udah mau habis ini cuman satu menit tiga Oke udah habis guys Oke itulah tadi superhero di Malaysia yang vaksin kalau menurut saya sih keren banget karena memang apa ya tidak semua orang yang punya ide seperti itu ya kan biasanya kalau kemarin juga yang kita reaction sebelumnya itu kayak dinosaurus ya kan dan so itu keren sih maksudnya bikin orang ketawa gitu guys yang biasanya kalau pandemi coffee 19 ini semuanya kan pada sepaneng gitu guys pada apa ya pikirannya itu ya pokoknya gitulah guys umet ya kan Nah dengan seperti ini Insyaallah lah terhibur sedikit demi sedikit terhibur pastinya apalagi yang kalau kemarin tuh yang dinosaurus itu so lucu sih banyak istilahnya yang foto-foto juga dan banyak juga istilahnya yang ketawa-ketawa seperti itu so disini ada video lagi guys saya nggak ngerti ini video apa requestan daripada teman-teman juga jadi disini itu pada para ibu bapa sila pantau anak-anak di media sosial rupanya ini yang berlaku pada wanita nih Oke ini viral dia cakap ya kan ini daripada TV viral Malaya Malaysia Oke jadi langsung saja guys kita boleh videonya let's go Oke wanita ini memuat naik video dan meminta para ibu bapa mengawasi anak-anak bermain titik dan media sosial yang lain katanya ada seorang budak telah dm-nya di tiktok dan mengeluarkan kata-kata yang tidak patut ini penjelasannya Assalamualaikum korang saya ini saya nak cakap sikit sikitlah pada mak-mak kat luar sana ataupun ayah-ayah korang kena pantau anak korang main tiktok Oke sebabnya kebanyakan budak masih orang cakap masih umur 8-9 tahun macam tu lah bercerita macam ni ada ada satu anak ni DM saya dekat tiktok ni cakap apa ni cakap tak faham apa tu guys sebabnya malas lah sebab budak-budak kan lepas tu ada saya dah kerap sekali dihantar gambar emoji marah-marah dekat saya punya DM so saya pun ter apa ni macam saya pun tergerak hati nak tengok dia punya profile so saya buka profile dia terperanjatnya saya sebabnya profile dia tu dia ada macam parodi suara orang tapi parodi suara tu cakap benda yang lucak cakap pasal tak apa kan saya cakap cakap pasal alat sulit apa apa dia dia cakap balik dia macam parodi balik kan macam kita selalu buat parodi ke apa-apa kan dia cakap balik benda latu tapi tak baik-baik kan mana mak bapak korang ni macam tu lah itulah macam saya tak nak saya rasa dia bayar-bayar anak saya je dalam 7-8 tahun macam tu iyalah lebih kurang lah sebab saya tengok saya cakap masih budak lagi memang masih budak tapi dah cakap benda-benda macam gitu lepas tu post dekat tiktok mana mak bapak dia tu saya sangat risau saya cakap mana buat apa tak pantau ke so saya harap-harap mak-mak atau ayah-ayah kat luar sana kalau tahu anak main tiktok ataupun tak tahu tengok handphone ataupun korang boleh share tiktok anak ke kan buat sama-sama supaya elakkan anak korang post-post benda-benda macam tu lah not good oke guys ini sangat mengejutkan sekali ya anak di bawah umur lah bisa dikatakan seperti itu usia sekitar 8-9 tahun ya sudah mengirimkan suatu hal yang berbau ya tak senonoh seperti itu kan nah aduh gimana sih ya jadi memang harus ya dipantau oleh kedua orang tua anak-anak ketika bermain handphone guys main tiktok lah main Instagram dan lain sebagainya karena media sosial itu tidak semuanya baik ya karena sosial media itu ada istilahnya yang menjerumuskan ada juga istilahnya yang membawa kepada jalan kebaikan banyak sekali istilahnya konten-konten yang tidak mendidik di Instagram ataupun di tiktok itu dan memang so ya kita memang harus pantau makanya kalau anak-anak di bawah umur sebaiknya tidak di kasih HP seperti itu kalau pun di kasih HP nanti memang ada aplikasi aplaksi kalau pun di kasih HP mungkin harus dipantau ketat oleh kedua orang tuanya karena memang ya itu pendidikan anak akan rusak gara-gara istilahnya ya internet ini guys gara-gara tiktok gara-gara Instagram dan semuanya itu pun kalau tidak dipantau tapi kalau dipantau akan menjadi pendidikan istilahnya untuk mendidik anak kita menjadi lebih baik seperti halnya mengajarkan anak kita itu untuk berkarya seperti itu ada salah satu abang saya dekat Malaysia itu anak dia memang senang bermain handphone macam itu dan so bagus saya cakap sebab dia pun membuat channel YouTube yang kemarin saya reaction itu yang pasal dos-dos dia anak masih kecil lagi tapi dia udah pandai untuk edit video masukkan music effect dan lain sebagainya so memang kena pantau kan kalau kita dah pantau maka insya Allah anak itu akan ikutlah saran-saran daripada kita semua kalau memang tak nak ikut ok kita ambil HP itu kita ambil handphone itu jangan bagi anak handphone macam tu lah bagi dia aktiviti lain macam istilahnya bermain bersama dan lain sebagainya ok guys dan so ya itulah tadi yang pertama tentang cosplay itu super hero-super hero yang vaksin di Malaysia so itu memang keren banget dan juga ini yang kedua adalah pesan-pesan untuk ibu bapak ataupun puan-puan tuan-tuan makcik-pakcik semua kan kena hati-hati dan kena pantau anak-anak kita apalagi anak-anak kita ini masih di bawah umur lah macam tu tak tahulah dia mana baik mana buruk kan belum tahu kan maka daripada itu orang tua wajib untuk apa untuk memberikan arahan kepadanya maka daripada itu tuan-tuan puan-puan makcik-makcik semua ini kena sabar menghadapi anak ya kan kalau tak sabar ya boleh jadi anak itu menjadi tidak baik boleh jadi juga kalau kita sabar mendidiknya dalam agama dalam kebaikan-kebaikan maka anak itu akan menjadi baik dan insyaallah apabila anak kita dah baik menjadi anak yang salih menjadi anak yang istilahnya berbakti kepada kedua orang tua maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nah itu saja video kali ini semoga kawan-kawan suka jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe dengan saya ini dan saya mamin untuk diri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati